Sebuah pesawat Vietjet harus melakukan pendaratan darurat di Filipina Utara pada Rabu 28 Juni 2023 pagi. Pendaratan darurat terpaksa dilakukan setelah pesawat mengalami masalah teknis. Pesawat Airbus A321 yang mengangkut 214 orang itu rencananya melakukan penerbangan dari kota Incheon, Korea Selatan menuju Vietnam. Akan tetapi permasalahan teknis membuat mereka harus mendarat-mendadak di Filipina Utara. Pesawat tersebut harus dialihkan ke Bandara Internasional Lawak di Provinsi Ilokos Norte Filipina. Otoritas penerbangan sipil Filipina melaporkan tidak ada penumpang dan kru yang terluka dalam insiden tersebut. Adapun para penumpang kemudian dievakuasi ke ruang tunggu Bandara untuk menunggu pesawat pengganti yang diperkirakan akan tiba pada hari yang sama. Dalam video yang dirilis, pesawat Vietjet tak terlihat ada kendala ketika mendarat. Para penumpang yang turun dari pesawat juga tidak terlihat cemas. Kendati tidak ada korban, penerbangan Vietjet era menjadi perhatian. Sebab mereka baru saja membuka rute penerbangan terbaru yakni Jakarta-Ho Chi Minh City. Rute tersebut mulai berlaku efektif mulai tanggal 5 Agustus 2023. Penerbangan Indonesia ke Vietnam langsung sejatinya sudah ada lebih dulu. Tepatnya rute Bali-Hanoi dan Bali-Ho Chi Minh. Berenbangan Indonesia ke Bali-Hanoi dan Bali-Hanoi dan Bali-Hanoi dan Bali-Hanoi dan Bali-Hanoi dan Bali-Hanoi. Terima kasih.